Intro Pemirsa Revolusi TV dimanapun Anda berada, kembali kami akan menyampaikan berita dari beberapa daerah bersama saya Zia Ripin, inilah berita selengkapnya. 1 Tahun Pemerintahan Desa Pasir Talaga, Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Karawang dalam rangka transparansi pemerintah desa sepertinya sudah mulai nampak kelihatan hasilnya. Selama kurun waktu 1 Tahun yaitu Tahun 2021-2022 Pemerintah Desa Pasir Talaga masih terus berupaya maksimal untuk meningkatkan pelayanan secara umum. Dalam peringati 1 Tahun Pemerintah Desa Pasir Talaga, di bawah kepemimpinan Hajah Yani Utari Indrayani, Pemdes Pasir Talaga gelar refreshing sekaligus ajang silaturahmi para aparatur desa mulai dari tingkat RT hingga para kasih di desa, beserta para elemen yang ada di Desa Pasir Talaga yang dilaksanakan di Mekarguana, Tegalwaru, Karawang, pada minggu pagi hingga selesai. Berbagai macam kreativitas dan lomba digelar membuat suasana silaturahmi ini semakin meriah dan menghibur. Apalagi para juara lomba mendapatkan hadiah menarik dari ibu kepala desa semakin membuat peserta bahagia. Di sela kegiatan tersebut para aparatur desa memberikan kejutan kepada Safira, putri kepala desa bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-15 menambah kecerian suasana tersebut, Semua bergembira. Safira menjadi anak yang soleh, berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini, tentu saja kalau hari ini memang refreshing ya, karena satu tahun kita itu sudah berjuang mengabdi untuk desa, terutama menata dulu, menata desa. Nah, sekarang itu refreshing, karena pencapaian Alhamdulillah dari setahun itu banyak pencapaian yang dicapai. Akhirnya, satu tahun ini sekaligus memperingati satu tahun keberhasilan menata desa dari pemerintahan Ibu Haji Utari Indrayani. Keduanya juga memang kita silaturahmi menjelang bulan suci Ramadan. Dalam penutupan acara perayaan satu tahun, pemerintahan desa Pasir Talaga ditutup dengan bernyanyi bersama lagu Mars Pasir Talaga serta pemberian uang kadedeh kepada tiga RT terbaik dan tiga aparatur desa yang memberikan laporan kerja harian aparatur terbaik. Semua peserta terlihat bahagia dan terlihat kompak dalam ajang silaturahmi Pemdes Pasir Talaga. Untuk lebih optimal lagi ke depan dalam membuat laporan kerja harian aparatur. Alhamdulillah hari ini, pada pagi hari ini, di antara gelombang gunung dan bukit yang asri, kami memperingati satu tahun pemerintahan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Panitia yang sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Kenapa disebut luar biasa? Karena saya selalu didukung oleh orang-orang yang luar biasa. Dari mulai BPD, LPM, aparat RT RW, selalu luar biasa dengan semangatnya untuk mensukseskan, untuk menjalankan program-program Pasir Talaga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yopi Iskandar, Revolusi TV, Garawang Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Arifin, pamit undur, dan sampai jumpa!